Apa tanda-tanda diterimanya ibadah shawm di bulan Ramadan? Saudaraku yang dihormat Allah SWT, kita ingin semua amal perbuatan kita diterima oleh Allah. Karena itu setelah kita menunikkan berbagai ibadah, kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa Sebagaimana doa itu dibacakan oleh Nabi Ibrahim ketika beres menunikkan ibadah membangun Ka'bah. Ketika beres ibadah shawm, maka doa yang harus kita ungkapkan kepada saudara kita mengucapkan selamat Semoga Allah menerima dari kami dan dari Anda semua sawm kami dan sawm Anda semua. Jadi diterimanya amal ini merupakan perkara yang penting dan harus menjadi fokus kita. Tanda orang yang amalnya termasuk ibadah shawm yang diterima dikatakan oleh para ulama bahwa Di antara tanda diterimanya taat itu adalah ada ketaatan baru setelah ketaatan yang kita lakukan. Jadi shawm yang diterima adalah shawm yang menghantarkan kepada ketaatan berikutnya. Sholat yang diterima adalah sholat yang menghantarkan kepada ketaatan berikutnya. Para ulama menyebutkan ada tanda-tanda taat itu diterima Jadi di antara tanda diterimanya amal itu adalah kita melakukan ketaatan, kita dalam keadaan tenang, tentram Dan kita selalu menghadap, sebelum datang, mendatangnya semua perintah Allah SWT. Dengan kata lain, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran Innamaya taqubbalu Allah minal muttaqin Subhaniah Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bisa mewujudkan takwa, maka amal kita diterima. Tapi kalau setelah Ramadan tidak ada takwa, maka itu hati-hati amal kita tidak diterima. Jadi demikian, mudah-mudahan saham kita termasuk saham yang diterima. Diterimanya amal adalah melahirkan amal-amal berikutnya, melahirkan ketakwaan. Karena Allah berfirman, Innamaya taqubbalu Allah minal muttaqin Ini ada kata-kata innama. Innama sesungguhnya hanyalah pembatas. Ini batasan. Hanyalah Allah menerima ibadah itu minal muttaqin Dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Sehingga kita harus berupaya menjadikan saham kita menjadi saham yang bisa menghantarkan kepada ketakwaan. Sehingga saham kita diterima oleh Allah SWT. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.